Banka Barat memiliki potensi di sektor industri untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pemanfaatan sektor industri ditunjang dengan Pelabuhan Tanjung Ular di Kecamatan Muntok. Saat ini persetujuan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Ular dari Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah diperoleh. Kantor Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 5 Muntok mendapatkan mandat untuk mengoperasikan pelabuhan berjenis pengumpan lokal ini. Selain itu sektor industri di Banka Barat dapat dikembangkan melalui sisi barat industri pengolahan kelapa sawit. Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, meminta pemerintah Kabupaten Banka Barat memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk meningkatkan perekonomian daerah. Satu peluang yang memang harus dimaksimalkan, saya belum mengetahui terakhir seperti apa, misalkan kepastian investasi. Tetapi saya ada bertemu dengan seorang pengusaha dari Banka Barat, beliau mengatakan bahwa nanti memang akan ada investasi pengolahan lebih lanjut terhadap produk-produk turunan persawitan. Dan saya berharap itu bisa terrealisasi dan tentunya kami di Komisi 7 yang merupakan kemitraan yang salah satunya perindustrian dan kawasan industri tentu menyambut baik dan kami siap mendukung dan memfasilitasi memecahkan perusahaan-perusahaan jika ditemukan perusahaan-perusahaan regulasi. Karena ini merupakan satu impian juga bagi saya untuk bagaimana kita mendorong munculnya hilirisasi lebih lanjut dari segala sektor yang ada di Kabupaten ini. Baik itu perkebunan maupun pertambangan. Diharapkan pemerintah daerah setempat terus berupaya mengoptimalkan potensi agar mengundang investasi.